Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics Jadi di video kali ini kita kembali di segmen Tankmade Experiment Dimana kita bakal menggabungkan 2 jenis ikan berbeda dalam 1 tank Dan untuk segmen ketiga kali ini kita bakal menggabungkan Jadi yang pertama itu ada ikan Doraemon atau ikan Rattle Catfish Terus yang kedua sini ada ikan Belida Bangkok Nah ini Belida Bangkok yang memang terkenal galak gitu ya Apalagi itu mulutnya benar-benar lebar Nah kita bakal apa ya sebenarnya gak adu juga sih Tapi kita bakal ngetes karena di beberapa penghobi lain Itu juga ada yang menggabungkan kedua ikan ini Antara Belida Bangkok sama Rattle Catfish Dan buat kamu yang masih pemula mungkin bertanya-tanya Aman gak sih Belida Bangkok dengan Rattle Catfish itu digabung dalam 1 tank Nah makanya itu, itulah fungsi dari Tankmade Experiment ini Yaudah tanpa bernama lama langsung aja kita mulai Jadi seperti biasa sebelum kita menggabungkan kedua ikan ini Kita bahas satu per satu Kita mulai dari ikan Belida Bangkoknya dulu Jadi ini Belida Bangkok atau yang punya nama latin Citala Citala Ikan ini punya nama lain juga atau panggilan Yaitu Clone Knife Fish atau ya ikan pisau lah Karena ya bisa kamu lihat sendiri Bentuk tubuhnya itu menyerupai pisau Nah ikan ini cukup gede loh Karena ia bisa sampai 1,5 meter panjangnya Bayangin aja 1,5 meter Dan makanya jangan kaget Kalau ikan Belida Bangkok ini dibuat mancing ya Entah mungkin kamu di rumahnya itu Ada kayak tempat pemancingan dan isinya ikan predator Pasti ya adalah ikan Belida Bangkok kayak gini Mengenai habitatnya Ikan Belida Bangkok ini suka banget sama yang namanya rawa banjir Dimana itu banyak tanaman Terus banyak ranting, pepohonan Jadi dia itu suka sesuatu untuk bersembunyi Terutama tanaman tadi Dan ia itu sebenarnya berasal dari India Tepatnya di sungai Brahmaputra Jadi mungkin kalau kita mengira Belida Bangkok itu berasal dari Thailand ya Karena Bangkoknya sebenarnya salah Karena menurut beberapa sumber ikan ini berasal dari India Soal tipe ikan Sebenarnya ikan Belida ini termasuk ikan tipe tengah Yang mana meskipun ia termasuk ikan tipe tengah Tapi dia cenderung ke bawah nih ya Jadi dia ini Kalau misalkan dia lagi agak aktif ya Itu dia bakal ke tengah sini nih ya Di area tengah sama seperti Oscar Atau mungkin Peacock bus Jadi kurang lebih sama Hanya saja ketika dia adaptasi Ya dia bakal cenderung berada di bawah Mengenai temperamen ya Jadi temperamen ikan Belida ini Dia itu termasuk antara aman dan enggak gitu Jadi dia itu kadang aman Tapi kadang enggak Kok bisa? Karena dia ini kayak apa ya Mut-mutan gitu Ketika dia ingin nyerang tank meatnya Ya dia bakal ngigit ekornya lah Ngigit badannya Dan itu sering banget kejadian ya Ikan apa gitu ya misalkan Itu ekornya cuil gara-gara dimakan sama ikan Belida ini Kemungkinan besar Kalau kayak gitu Itu antara ikan Belidanya galak Atau bisa jadi dia kelaperan Atau mungkin ya ekornya itu menarik perhatiannya dia Sehingga dia bakal Apa ya mencoba memakan gitu Meskipun mungkin niat dia cuma Iseng-iseng atau nyobain ekornya Tapi ya karena itu ngelukain Pasti berbahaya Berikutnya kita bahas yang gak kalah seru Jadi ini ada ikan kedua Yaitu Retail Catfish Atau ada beberapa orang Yang menyebutnya ikan Doraemon Kenapa kok disebut Doraemon sih? Karena ya bisa kamu lihat sendiri Di mukanya itu Memang cenderung lebar Dan lucu banget Jadi karena mukanya mirip Doraemon itulah Orang-orang menyebut ikan ini Doraemon Tapi secara resmi dia ini namanya Ikan Retail Catfish Untuk nama latin ikan ini Ikan Retail Catfish punya nama latin Practocepalus hemioliopterus Jadi kalau nama latinnya itu Emang agak sulit ya Dan ribet gitu Nah ikan ini termasuk ikan yang Golongan besar lah bisa dibilang Kenapa? Karena bayangin aja Ikan ini bisa tumbuh sampai 1,8 meter Jadi sama-sama besar Seperti ikan belida bangkok tadi Tapi dia lebih besar lagi Yaitu 1,8 Dan kenapa sih Dia kok bisa besar? Karena dia ini Habitatnya ada di sungai Amazon Dimana ya sungai Amazon itu Emang kita kenal sebagai Rumahnya para monster Termasuk monster Doraemon ini Jadi di sungai Amazon tersebut Dia mengguni di sebuah habitat Yang perairannya itu berarus deras Dan juga berarus tenang Jadi kalau kamu pelihara ikan ini Mau kamu kasih Arus yang kenceng Atau mungkin arus yang tenang Dia itu oke-oke aja Karena dia secara adaptasi Bagus banget Mengenai sifatnya Sebenarnya dari segi makanan Dia ini kurang lebih sama Seperti ikan belida bangkok Yang tadi aku lupa sebutin juga Pokoknya Mereka ini ya Baik belida tadi Sama ikan retel catfish ini Sama-sama ikan predator Jadi makannya itu kurang lebih Ikan kecil Terus ada krustasea Udang-udangan Pokoknya gitu-gitu Jadi dia itu mau makan Daging-dagingan Ketimbang tumbuh-tumbuhan Atau tanaman Ya namanya aja predator Lalu untuk take meat Nah ini nih Yang menjadi permasalahan Banyak orang Jadi temperamennya ini lumayan Jadi dia itu gak terlalu Nyerang yang lain Tapi harus hati-hati Karena yang namanya catfish ya Apalagi ini bisa dibilang Dia dalam tanda kutip ya Rajanya catfish Dari segi popularitas Karena banyak banget kasus Ikan ini terkenal sebagai impostor Atau ya Memakan tank meatnya sendiri lah Tuh ya Mulutnya lebar banget Hal itulah yang bikin dia itu Cenderung gampang banget Buat makanan tank meatnya Entah seperti belida Aligator Atau bahkan Peacock bus ya Yang badannya ya Agak tebal gitu kan Itu pun kadang bisa menjadi korban gitu Makanya Dia ini aman ya Tapi tetap harus hati-hati Dan sering diawasi Kalau misalkan kamu agak takut Ya mending jangan Karena Ikan ini Resiko untuk memakan tank meatnya Bener-bener Berbahaya banget lah Apalagi kalau ukurannya sepadan ya Itu pun harus hati-hati Apalagi kalau si retel catfish ini Berukuran lebih besar Daripada tank meatnya Ya tinggal ucapkan Wassalamualaikum guys Mungkin kamu notice juga ya Kenapa kok ekornya Agak-agak pudar gitu Nah sebenarnya ada yang ekornya itu merah banget ya Namanya saja retel catfish Jadi ekornya merah Tapi ada juga yang kayak gini nih Jadi ekornya ini Merah tapi gak Apa ya Gak merah-merah banget gitu Bahkan cenderung Krem-krem gitu Karena saking memudarnya warna merah tersebut Tapi yang jelas Ikan ini Keunikannya dari segi kumisnya Ya kan Terus mulutnya yang lebar Dan itulah yang bikin Beberapa orang Suka dengan mukanya ini Tapi kadang harus hati-hati Ikan ini Kendalanya Selain impostor Atau Memakan tank meat Dia itu juga bisa Muntahin makanan ya Jadi kalau Tank kamu Filtrasinya Gak terlalu oke Nah itu mending Hindari Pelihara ikan Retel catfish Ya sebenarnya bukan Ngelarang ya Tapi mengantisipasi Kalau misalkan Dia ini muntah gitu kan Nah itu mungkin Kamu harus Mau repot tuh Kayak Nguras ya kan Nyedotin hasil Muntahannya dia Jadi Ya bisa dibilang Dia lucu Tapi Bener-bener harus Diawasi banget lah Oh iya Kenapa juga Ikan retel catfish ini Bener-bener populer gitu Kenapa? Karena Ya dia ini Harganya murah Dan terjangkau Ya mungkin Sekitar Rp40.000 Rp.100.000 Bahkan Kalau yang agak gede Bisa jadi Rp.200.000 Rp.500.000 Jadi Kisaran itu Gak terlalu Mahal-mahal banget gitu Bahkan kemarin Ini ya Retel catfish ini Di harganya dengan Rp.100.000 Jadi Ya masih terjangkau lah Mungkin beda ya Dengan catfish-catfish Yang premium gitu Yang mungkin Ukuran segini Bisa Rp.800.000 Bahkan jutaan Nah Retel catfish ini Hanya Rp.100.000 Jadi Bisa dibilang Ramah di kantong Jadi karena Banyaknya Orang yang pelihara Itulah yang membuat Ikan ini Bisa dibilang Apa ya Ada di mana-mana gitu ya Jadi di penghobi A ada Penghobi B ada Jadi meskipun Kesan eksklusifnya Hilang Tapi Kesan lucunya itu Tetap masih ada Widi Ini dia guys Yang ditunggu-tunggu ya Jadi ketika Ikan belidah bangkok Digabung sama Ikan retel catfish Jadi beginilah penampakannya Ketika kedua ikan ini Digabung Jadi untuk Ikan belidah Belidah bangkok ya Dia ini Sama seperti sebelumnya Dia cenderung Di bagian bawah Karena ya Dia ini mungkin Masih masa-masa adaptasi Sedangkan Untuk ikan retel catfish Dia ini memang Ikan tipe bawah Jadi Ya sudah semestinya juga lah Dia ini suka Berada di area bawah Cuman kalau misalnya Kamu lihat tadi ya Ikan retel catfish Sesekali berenang ke tengah Gitu kan Atau bahkan ke atas Tapi Ya itu jarang-jarang lah Jadi gak terlalu sering juga Sebelum kita tinggal Untuk ngetes melihat Satu jam setelah Mereka seperti ini Itu kayak gimana ya Perilakunya Aku mau jelasin dulu nih Tentang ukuran mereka Jadi untuk ukuran si belidah bangkok ini Kurang lebih ya 7-8 cm lah Sedangkan untuk retel catfishnya Juga mungkin sekitar 10 atau 12-3 cm lah 12 cm lah ya Jadi yang belidah tadi 7 cm Sedangkan yang retel catfish Sekitar 12 cm Ini kenapa aku ngomong sekitar Karena Ya ini perkiraan aja gitu Bisa dibilang Ikan retel catfishnya Jauh lebih besar ya Gak jauh besar sih Tapi Agak besar Dibandingkan ikan belidah bangkok Nah ini aku pengen Bener-bener ngetes banget Apakah ikan retel catfish Itu mau memakan Tankmate nya Yang bahkan Ukurannya itu lebih kecil ya Dibandingkan Ukuran bubuhnya Yang otomatis Ya ukuran mulutnya Bakal ngikutin juga Tuh ya Jadi mulutnya si retel catfish Itu bener-bener lebar Jadi kita harus bener-bener Hati-hati Apakah ikan belidah bangkok ini Jadi korban si ikan doramon ini One hour later Jadi ini 1 jam Setelah mereka berdua Aku tinggal Dan bisa kamu lihat sendiri Antarikan belidah Tuh tuh ya Dia aktif ke atas Jadi dia udah mulai aktif Berenang di area tengah Sedangkan ikan retel catfish Udah mulai Berenang-berenang Keliling-keliling ya Meskipun memang Dia ini masih di area bawah Tuh 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 ya Jadi ikan retel catfish ini Bisa dibilang Ada yang mager banget ya Sifatnya tuh mojok Terus Tapi ada juga yang aktif Kayak gini nih ya Sukanya Keliling-keliling ya Berenang dari pojok ke pojok Sedangkan kalau belidah ini Sebenarnya dia justru Diam berada Diam berada di suatu tempat Bukan tipe berenang Kesana kemari ya Kayak arwana gitu kan Nah enggak guys Jadi kalau ikan belidah itu Lebih ke Diam di tempat nih ya Kalau dia disitu ya disitu Tapi paling kalau pindah pun Misalkan pindah kesini Terus dia dia diam lagi gitu Jadi bukan kayak arwana Golden dorado Atau cupang yang berenang-berenang gitu ya Enggak Jadi dia ini lebih Diam di tempat aja Tuh 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 Dia apa Mereka mulai saling bergesekan Tapi mereka ini masih Cuek-cuek aja Karena ya Retail catfishnya pun Mungkin lagi Enggak lapar juga ya Sedangkan yang belidah Bangkok ini Mau makan si Retail catfishnya Juga jelas Enggak mungkin Karena mulutnya itu ya Kecil banget Sedangkan retail catfish Gila itu Mulut atau Apa ya Bener-bener Lebar banget gitu Enggak habis pikir gitu ya Tuh Bahkan selain mulutnya yang lebar Itu juga didukung Dengan kumisnya yang panjang Jadi itu pengaruh banget Buat kayak sensornya gitu Jadi dia bisa merasakan Apa sih yang ada di sekelilingnya dia Tuh Mereka mulai Baris berjejer Meskipun Ya mereka Mungkin Dalam waktu dekat ini ya Enggak akan saling melukai Jadi ini 2 jam Setelah kita tinggal Dan antara ikan belidah bangkok Sama ikan retail catfish Bener-bener enak banget sih Dilihat ya Karena mereka ini aktif Dibandingkan ikan-ikan sebelumnya Kayak kemarin Oscar sama palmas ya Dimana yang aktif Mungkin kemarin Palmas doang gitu Sedangkan Oscarnya malah mojok doang Nah kalau ini enak nih ya Ikan retail catfish Yang bahkan ikan bawah Dimana ikan bawah itu Mungkin identik dengan mojok Sembunyi Tapi ini Keliling-keliling ya Bener-bener ikan Catfish yang berbeda gitu Sedangkan kalau ikan belidah Nah dia ini masih seperti Ikan-ikan tipe tengah pada umumnya Jadi dia ini diam di tempat Tapi Tuh Ya kan Tubuhnya itu gerak-gerak Kayak bendera-bendera gitu loh guys Nah tuh ya Jadi aku lihat pun Mereka masih aman-aman aja Belum ada luka Ya kan Atau sopek Atau gimana Kalaupun ada ya Mungkin Cacat-cacat gitu Itu emang bawaan dari situ Apa Dari sananya lah Dari penjualnya Eh tuh 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 Mulai diciumin guys Belidah bangkoknya Oke Dia mungkin masih ngerasain ya Ini ikan apa gitu Tapi Belum dimakan Nah aku gak tau nih Ini bener-bener Tankmate eksperimen ya Kita bakal ngeliat Seperti apa reaksi Retail catfish Ketika ketemu Tankmate yang Bener-bener ukurannya Jauh lebih kecil Ini dia penampakan Tankmate ikan belidah bangkok Dengan retail catfish Setelah 6 jam ya Jadi ini Setelah 6 jam Kita lihat Dan masih Baik-baik aja sih Mereka masih Kayak yaudah gitu Seperti ikan pada umumnya ya Mereka masih santuy-santuy aja Gak ada yang rusuk Gak ada yang mulai jailin Karena seperti yang aku bilang tadi Ikan retail catfish itu Dia gak jail sama sekali Menurut aku loh ya Tapi begitu dia Emang mood Pengen makan Ya ini pun bisa dilahap loh Beneran Ini aja cukup loh ya Ke mulutnya itu Jadi Mungkin buat kamu yang punya pengalaman lain ya Nanti Langsung aja tulis di komentar Tapi Kamu lihat dulu deh ya Gimana Reaksi Antara Ikan retail catfish Tuh-tuh ya Ikan belida Tadi sempat ke atas Aku gak tau maksudnya apa Apakah dia emang nafasnya langsung ke atas ya Setau aku dia ini pakai insang sih guys ya Tuh ya Pakai insang Tapi aku gak tau maksudnya tadi dia ke atas gimana Apakah dia ngambil beberapa udara Secara langsung apa gimana Tuh Sedangkan ikan retail catfish Dari tadi aktif banget Ya Tuh Geriling kesana kemari Bener-bener Gak habis pikir gitu ya Ikan ini bener-bener udah aktif Ya kan terus populer Dan Inilah kenapa mungkin banyak orang yang pelihara ikan ini Dia itu catfish Ikan tipe bawah Tapi Tetap ini gitu Atraktif enak dilihat Ya Gak kemarin kan Kayak ikan sinodontis atau platidoras yang sembunyi di pocok gitu kan Kayak kurang gitu ya Padahal fungsinya emang buat ikan hias Tapi Kalau misalkan suka sembunyi pun Sebenernya gak masalah Tapi Kayak kurang enak dilihat gitu Ya ini 12 jam setelah Kita pantau ya Antara ikan belida bangkok Dengan ikan retail catfish Atau ikan doraemon Dan mereka ini masih Adem ayem aja Tuh ya Bahkan Mereka ini kayaknya cenderung cuek gitu ya Satu sama lain Ya Sebenernya gak masalah gitu Justru ini jadi pertanda bagus Kalau misalkan retail catfish itu Sebenernya masih bisa di tankmate loh Jadi dia ini sebenernya gak jahat amat gitu Asalkan Ya mungkin kalau kesimpulan Nanti aku kasih di akhir video aja ya Yang jelas ini mereka masih aman Uh tuh 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 Tadi si RTC sempat kayak nyundul-nyundul ya Kayaknya udah mulai tanda-tanda mau makan nih Tapi kita gak tau ya Apa yang ada di pikiran RTC Tapi memang dia itu suka Nndusel-ndusel gitu guys Jadi kalau ada gerombolan ikan gitu ya Mungkin pelati doras atau apa Itu dia kayak Nyeruduk-nyeruduk gitu Jadi semua itu kayak disuruh minggir gitu kan Apalagi dia ini Kepalanya lebar ya Jadi kalau mau Ngusir-ngusir ikan itu Gampang banget Beda sama ikan belida bangkok ya Dimana dia ini Sederung tipis kayak pisau Jadi kalau misalkan dia pengen Nndusel-ndusel itu Pasti agak sulit gitu Kok malah aneh ya Si ikan retel catfishnya Yang jadi ikan tipe tengah Sedangkan ikan belidanya Malah dia di bawah terus ya Padahal secara teori Ikan belida bangkok ini Dia itu di area tengah Sedangkan ikan retel catfish Atau doramon ini Dia itu ikan tipe bawah Ya tapi namanya teori ya Jadi yang namanya teori itu Bisa jadi agak berbeda Dengan yang terjadi di lapangan Meskipun Teori itu enggak salah gitu Tapi Apa yang terjadi di lapangan Itu bisa jadi improvisasinya Oke ini dia Setelah 24 jam Dan mereka masih Kalem-kalem aja Antara Mulai mangap-mangap Apakah dia sudah mulai lapar ya Setelah seharian ada di Teng ini Sedangkan si ikan belida Ini masih kalem-kalem aja ya Kita lihat sih Ikan belidanya juga Enggak ada luka ya Karena ikan retel catfish Kalau dia ngelukain Itu jarang banget Justru dia itu langsung makan gitu Dilahap Bahkan Enggak jarang juga Tangmitnya itu Ilang gitu ya Jadi Enggak ada luka Enggak ada Bekas gigitan atau apa Justru langsung ilang Alias Ditelan di perutnya Nah kalau ikan belida Bangkok ya Cara ngelukain itu Biasanya gigit ekor Atau gigit sirip atas Atau mungkin gigit Badan-badannya Jadi kalau kita pengen Ngelihat apakah Ikan belidanya itu Galak atau enggak Bisa jadi Tangmitnya itu Terluka gitu Itu kalau galak ya Dan kita lihat Ikan retel catfishnya itu Masih oke-oke aja sih ya Tuh badannya Enggak ada Kayak goresan Atau mungkin Cuil-cuil ya Enggak ada Jadi Mereka ini bisa disimpulkan Masih terpantau aman Seperti biasa Setelah 24 jam Kita bakal kasih makan mereka ya Dengan cacing darah Nah sini ya Kita bakal kasih makan Cacing darah Dan langsung aja Kita tuangin kayak gini ya Kita tuangin pelan-pelan Oke Pastiin cacing darahnya Keluar semua ya Tuh Oke Kita lihat Apa yang terjadi Apakah langsung makan Oke Loh Langsung makan loh Tuh 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 Ikan retel catfish ini Emang benar-benar rakus Tuh ya Makan-makan Sedangkan kalau kita lihat Si ikan belidahnya Kayaknya baru nyicipin tadi ya Nyicipin beberapa doang Tapi enggak serakus Tuh Tuh Dia udah mulai Munyah-munyah gitu Tapi bedanya Emang kalau ikan retel catfish Dia tuh langsung rakus Tuh ya Di Apa ya Di emplok Emplok itu diapain ya Dilahap semua lah Misalnya ya Tuh Tuh Kecep-kecepnya ya Kelihatan banget Tuh Gerak-geri mulutnya Makanin Nah kalau ikan belidah ini juga Cuman Dia tuh makan satu Terus kunyah Terus Nunggu lagi Baru makan lagi Kalau ini dia tuh makan Makan-makan Makan-makan Munyahnya enggak tahu kapan Tapi langsung dimakan aja ya Jadi main Nyerocos aja Tuh-tuh ya Makan Mulo ya Ini emang benar-benar Salah satu ikan yang raku sih Ikan retel catfish itu Jadi Pertimbangan juga ya Kenapa aku tunjukin Waktu ngasih makannya Karena Ya kita harus tahu gitu Ikan yang kita Gabungin Itu punya Sifat Mendominasi enggak Atau alpha enggak Nah kalau ini Kita lihat yang mendominasi siapa Jelas Si ikan retel catfish Jadi dia ini suka Mendominasi Dari segi makanan ya Jadi Ini juga kaitannya antara Apa namanya Saingan makanan Kalau misalkan yang satu Kalah ya Misalkan si belidah nih Kalah nih Contoh ya Nah itu dia bakal Kekurangan gizi Kekurangan makanan Ya otomatis Lama-lama sakit Bahkan mati Ya sedangkan Kalau ikan retel catfish Ya dia Ya aman-aman aja sih Tapi takutnya dia Membahayakan Ikan-ikan lainnya Atau bahkan Dia ini terlalu rakus Sampai mungkin muntah Nah itu yang Juga jadi PR ya Nah itu ngurasnya Ampun-ampunan deh Kalau udah sampai dia Muntah gitu ya Tuh Makanya Kalau kita kasih makan Kayak retel catfish gini Mending ngasih makan Secukupnya aja Enggak usah terlalu banyak Ya Mungkin Segini udah cukup sih Jadi Enggak usah banyak-banyak Kayak Kamu kasih segini Segempal gitu Padahal dia cuma segini Ya kecuali Kalau dia emang udah besar ya Kayak satu meter Gitu ya oke lah Tapi kalau ini masih Ukuran segini Enggak usah banyak-banyak juga Gitu Tuh Ya Ikan belida tadi Udah makan-makan juga Cuman Ya Setiap kali dia makan Itu gak kerekam Tuh-tuh-tuh ya Dia mulai Makan tuh Mulai grab Tuh-tuh-tuh Oke Oke Mungkin dia Ambekan ya Dia neguk udara dulu Biar gak keselak ya Jadi kalau keselak kan Kasian juga Tuh dari tadi ya Dia sampai Nyungsep-nyungsep Di filter gitu ya Saking Dari tadi dia ngejar Ini ya Tuh Cacing darah Kenapa dia sampai Ke filter-filter gitu Karena Ini kan filternya Dot nih Otomatis cacing darahnya Beberapa ada yang langsung Ke filter Tuh Ya Langsung sedot gitu Jadi Ikan Doraemon Atau retel catfishnya Dia bakal kepancing ya Tuh Ya kan Ada beberapa Cacing darah yang udah Kesedot Jadi mungkin Itulah yang bikin Retel catfish Suka deket-deket Sama filter Jadi gitulah ya Kalau misalkan Ngasih makan Dilihat dulu Ya diperhatiin Apakah ada Ikan yang menominasi Itu penting banget ya Ya Mungkin kalau ikannya Ikan biasa Ya oke lah Tapi kalau ikan predator Ya Begitu dia kelaparan Bisa jadi dia Yang malah Makanin ikan retel catfish Makanin bukan makan Dilep langsung ya Tapi mungkin Makanin siripnya Atau apanya Karena dia kelaparan Atau mungkin Ikan alligator ya Dia bakal nyoba Ngigit gitu Karena dia udah bener-bener Laper Gak pernah kebagian makanan Nah itu tuh Sekali lagi saya tantang anda Dua yang sampai mampus Tuh 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 ya Bener-bener Bar-bar banget ya Kalau si retel catfish makan Semua diseruduk Semua dilahap ya Gila Dia ini Bener-bener gak habis pikir sih Bener-bener ikan Gila lah Si apa namanya Retel catfish ini Ya udah mungkin itu Karena udah durasinya 20 menitan juga Udah terlalu panjang ya Jadi mungkin Aku langsung aja Ambil kesimpulan Dimana Kalau kita pengen Pelihara ikan Retel catfish Sebenernya gak masalah Ya Meskipun mungkin Ini lebih kecil ya Kayak Tekniknya lebih kecil Tapi Makanannya itu harus diperhatikan ya Dan itu pun juga Sebenernya gak menjamin Kalau si belida yang merupakan Tankmate Ukurannya lebih kecil itu aman gitu Gak juga Bisa jadi Dia ini saking rakusnya Dia bakal makan si belida Bangkok suatu saat ya Karena ini Ini hitungannya masih 24 jam Jadi dia Mungkin masih belum kepikiran gitu Buat makan si belida Bangkok Tapi kalau misalkan kita lengah Dan bikin Ikan retel catfish ini Bener-bener lapar ya Bener-bener Apa ya Udah kepepet banget Ya dia bakal makan belida Bangkok Tapi ada beberapa juga Yang bilang Sebenernya gak harus kepepet pun Ikan retel catfish juga Mungkin suatu saat Bakal makan tankmate-nya Nah makanya itu Kesimpulannya Supaya Kalau misalkan kamu Memang main aman ya Mending belida Bangkoknya Agak gede sekalian Mungkin segini gitu kan ya Bener-bener panjang gitu Nah itu mungkin Agak aman lah Dibandingkan Belida Bangkok sekecil ini Jadi Untuk tankmate ya Sebenarnya Pinter-pinternya kita Memilih ukuran ya Tapi kalau dari segi Temperamen ya Kalau tadi kan ini ya Apa namanya Kita lihat itu Mereka masih baik-baik aja Jadi bisa disimpulkan Baik ikan belida Bangkok Ataupun ikan retel catfish Mereka ini masih sama-sama Baik ya Cuman ya itu tadi Catatannya adalah Di mulutnya retel catfish Dimana dia ini lebih lebar ya Sedangkan kalau belida ini Dia dari atas ke bawah Bukanya Kalau ini kan dia Ya atas ke bawah juga Cuman Lebih lebar gitu Tau gak maksud aku Jadi gitulah ya Jadi semoga buat kamu yang Melihat ini bisa jadi Mengambil pelajarannya ya Atau mungkin kamu punya pengalaman nih Pelihara ikan belida Bangkok Atau ikan retel catfish ya Ataupun dua-duanya ya Dalam satu tank Dan ditambah ikan lain lagi Boleh banget Pokoknya kalau kamu punya pengalaman Pelihara ikan retel catfish Ataupun ikan belida Bangkok Langsung aja tulis di kolom komentar Sedangkali Kamu punya pengalaman Cerita yang Ya bisa jadi pembelajaran juga gitu ya Langsung aja ya Jangan malu-malu untuk berbagi Yaudah mungkin aja dari aku Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya Daaaah Sampai jumpa di video-video